Teman kita seperjuangan seangkatan 93 dari jurusan agama, tempat dan waktu kami persilahkan, menggokos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah kita semua bisa bersama-sama bereuni dari mulai usia muda sampai usia tua, dari mulai belum beruban sampai beruban. Nah ini saatnya sudah mulai meninggalkan dunia hitam, masuk ke golongan putih, uanen maksudnya. Dan ini adalah satu masa, satu masa dimana kita mesti berbahagia. Karena kita menjadi saksi bahwa ada wabah yang melanda seluruh dunia. Tidak semua orang bisa menjadi saksi peristiwa ini. Bahwa ada sesuatu yang menjadi hal yang memprihatinkan seluruh dunia. Nah inilah yang namanya COVID-19. Masalahnya bukan pada memik, masalahnya pada telinga Anda. Lepas dijilbapi terus ditutupi masker. Baiklah saudara-saudara. Jadi gini ini kan, kita ini dulu tidak kebayang. Tiba-tiba ada seperti ini itu kan tidak kebayang sebelumnya. Tiba-tiba ada namanya COVID-19. Dulu zaman kita sekolah. Kita ini kalau mau ketemu, itu mesti nyari. Sekarang ini zaman baru, ketemu tidak perlu nyari. Sambil kelekaran tidur bisa ketemu, kita video call. Ya makanya zaman baru ini yang punya pengalaman surat-suratan. Ini sekarang tidak berguna. Surat-suratan itu dulu, ini anak teman-teman kita ini waktu jatuh cinta kirim surat. Sekarang kita kalau jatuh cinta tidak kirim surat. Langsung video call. Kirim WhatsApp. Ini dunia baru. Dan itu semua orang makai. Orang Eropa makai, orang Asia makai. Dan kita pun kepaksa makai. Yang kemarin sok-sokan tidak mau pakai handphone, sekarang terpaksa. Karena harus mengikuti anaknya yang sekolah daring. Nah, maka dalam situasi seperti ini sangat membahagiakan kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di setigi. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada soabat Fatoni. Fatoni yang telah memfasilitasi mulai dari kambing sampai maturnuun. Kita sudah di fasilitasi untuk di setigi dan tidak bayar. Nah ya, ini Fatoni ini yang mampu menjadi perekat kita semua. Jadi yang dia bisa rekatkan bukan cuma besi. Jadi bukan cuma ngelas besi tapi ngelas teman-teman dia bisa. Walaupun dia yang paling pertama uban. Dan tidak ada yang tahu bahwa Fatoni, ini semua teman-teman tidak ada yang tahu. Fatoni itu nyawanya rangkep. Karena dulu pernah kebledosan, ngelas tidak mati. Itu nyawa turah. Jadi Fatoni itu kayak kucing. Nyawanya banyak. Nah sekarang dia bisa mengumpulkan kita semua berada di sini. Sebuah tempat yang mungkin Bapak Kepala Desa ini yang ngerti caranya menyulap. Tempat yang sebelumnya tempat landak dan tempat tikus sekarang menjadi tempat manusia berekreasi, membuang lelah dan penat. Dan kita ikut berbahagia di fasilitasi berada di sini. Semoga hal-hal yang seperti ini adalah menjadi sesuatu yang bisa kita teruskan. Karena yang terpenting adalah silaturahmi tidak boleh berhenti. Silaturahmi tidak boleh putus. Apapun caranya kita mesti kumpul. Mau bakar sate, mau... Saya ini datang paling jauh ini. Karena bagi saya ketika saya ketemu dengan teman-teman saya yang waktu masih unyu-unyu itu, bagi saya adalah obat dari sekian kepenatan hidup seperti ini. Dari mulai yang pernah pacaran terus putus, sekarang ngumpul juga ada yang pacaran dari SD sampai menikah sampai punya anak, ya sekarang ada di sini namanya Mbak Sayida sama Nasihin itu. Itu kumpul dari MI itu, dari TK itu. Dari karnaval sampai di Malang pun ada yang pernah pacaran putus. Kayak Rosie itu. Rosie itu pacarnya banyak sekali tapi putus semua. Ya Zid pernah punya pacar juga. Tapi putus. Aku raputus. Ditinggal. Jadi ini sejarah ini. Saya udah gak kebayang dulu rembes apa matanya itu gini-gini saat ini sehat-sehat cantik-cantik. Anis itu dari dulu sudah bersih memang. Iya. Anis dua kok yang satu juga sama. Anis. Nah ini ada wajah baru musliha. Musliha ini pertama kali kayaknya musliha ini datang. Iya waktu rekreasi di Borobudur saya masih menyimpan fotonya. Ini banyak ini yang wajah-wajah baru. Ini wajah-wajah baru. Gak kelihatan ada yang wajah baru juga. Nah ini dulu yang hebat itu taupeg. Mana taupeg ini? Iya taupeg itu gak kebayang. Punya istri cantik itu saya gak kebayang dulu. Mana orangnya? Ini situasi. Situasi Fatoni sama nasibnya kayak saya. Itu kan jarang di rumah. Keluyuran. Ini kan kita hanya ketemu sampai gini. Irfan ini datang. Ini yang kalau dulu olahraga lari gak ada yang bisa mengalahkan namanya Irfan ini. Itu kok kucing kalau lari. Cawet. Yang paling pintar dulu waktu sekolah itu ya Zid itu pintarnya luar biasa itu. Saking pintarnya makanya jadi dosen. Itu memang paling pintar. Paling tekun kalau duduk gak pernah pindah. Itu memang dari dulu jadi saya gak heran kalau jadi dosen. Dan dari dekan sekarang ya. Belum. Pembantu rektor. Sebentar lagi jadi rektor. Ya syukur. Alhamdulillah kalau sampai jadi rektor. Itu memang sekolahnya paling rajin. Nah yang sekolahnya paling jarang itu Rozi. Sama Imam Mas Udi mana orangnya. Nah itu Imam Mas Udi itu gak pernah sekolah itu. Kemana-mana bawa gitar. Nah itu Imam Mas Udi itu kemana-mana bawa gitar. Dan gak pernah sekolah. Bukunya satu diselempet ke disini. Itu Imam Mas Udi. Saya ingat coba. Manan Muhibi itu kalau sekolah gak pernah ngomong. Itu ditanya guru pun gak jawab. Namanya Manan Muhibi itu gak pernah jawab. Nah ini Taufik. Taufik ini yang saya gumbun. Punya istri cantik kamu. Hebat Taufik ya. Oh Manan Masya Allah. Ini yang kalau sekolah kaos kakinya sebelah beda. Itu Manan. Ini Manan ini. Kaos kakinya mereknya Mundu. Makanya dulu terkenal Manan Mundu. Itu karena kaos kakinya mereknya Mundu. Ini kumpul semua. Oh kan udah kumpul semua. Udah punya kakek-kakek. Nenek-nenek. Ya yang belum punya istri. Muslim. Mana orangnya. Saat. Mana saat ini. Nah ini kan situasi-situasi yang membahagiakan. Kita sangat senang. Asmawati ini kalau sudah nyanyi dulu. Oh jangankan manusia. Itu meja aja bisa bergoyang. Kalau Asmawati sudah nyanyi. Awati nyanyi. Taufik itu nyanyinya bagus. Taufik nyanyinya bagus. Dan Alhamdulillah. Kita ini bertempat di sekapuk. Yang punya lurah Indonesia. Mungkin gak ada yang madani. Lurah jenggoten itu ya. Gondrong jenggoten. Ini lurah. Lurah. Ya sini lurah paling keren. Ini monggo 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 Pak Lurah. Nah sini sini sini. Nanti saya naik KTM nya. Monggo monggo monggo. Golek naik kursi Pak Lurah ini. Ini sohibul wilayah. Loh makanya. Dulu zaman kita aliyah. Sudah zaman. Gih gih. Monggo duduk. Dulu zaman sekolah. Bahwa. Yang kulitnya hitam dieceh. Yang kulitnya hitam dieceh. Ternyata sekarang yang hitam yang paling keren. Kita yang hitam-hitam ini sekarang. Dulu kalau hitam saya sampai disuruh pakai leboy. Sama Yazet itu. Biar kelihatan putih dikit pakai leboy. N-body. Malah gudikan dia pakai leboy. Sekarang. Yang hitam-hitam ini ya. Kuala desa. Loh hitam. Makanya jangan menghina orang hitam. Maka jangan sekali-sekali pengen putih. Gitu. Rosie aja sekarang hitam. Ini mana Herman ini. Herman itu kalau foto pasti begini. Herman itu kalau foto pasti tangannya begini. Karena men... Nah itu pokoknya Herman bentrot. Setiap foto. Cilik deh. Nah ini. Ya Allah. Ini. Ini. Ini ketemu gede semua. Ini lucu-lucu. Ternyata bisa. Ada yang. Dulu tak pikir. Mana Aksanul ini. Tak pikir Aksanul dulu. Gak bisa punya anak. Ternyata bisa mana. Ini mana. Begitu tua-tua semuanya cantik-cantik. Dulu waktu sekolah. Masya Allah. Umbelen. Sekarang ayu-ayu. Ganteng-ganteng. Iya yang awet jelek itu ya. Fatoni. Nah Sulaiman itu. Dulu terkenal. Tukang pencak. Jadi kalau ada perkelahian. Pasti Sulaiman itu paling depan. Sambil. Macan karang jarak. Itu Sulaiman itu. Itu. Dulu jago pencak. Sama. Itu Sulaiman. Itu jago pencak. Mana ini. Tasri ya. Ini dari dulu. Dari dulu. Dikirocino. Itu tasri. Mas Dayu. Kaji asik itu memang dari dulu bos. Dari dulu bos. Ada orang di buku. Yang ada kaji asik. Nah ini semua kumpul. Semua. Ada. Ada. Ini. Nah ini. Kuni ini. Ini. Jadi bos. Anu. Dulu kecil sekali. Cili. Kecil. Sekarang gede. Istri ini sama yang itu. Itu dulu kecil. Kunyuk. Iya. Makanya. Kasih mobil yang besar. Biar ikut besar. Iya. Semua. Semua lengkap. Emanan itu. Dari dulu. Kaos kakinya beda. Kalau sekolah. Kaos kaki. Kiri kanan. Beda. Nah ini. Alhamdulillah. Ini teman-teman sekolah. Dulu pekerjaannya. Kalau istirahat. Nyuri. Manggadi. Gunung depan. Sekolahan. Dulu pencuri semua. Makanya. Dengan Corona. Enggak takut. Karena dulu. Kebiasaannya. Makan bekasnya codot. Ini. Karena bekasnya codot. Dimakan. Jadi. Imun. Ini. Ini mana lagi. Ini lah. Kambingnya sudah keluar belum. Ini Pak Lura. Jadi. Alhamdulillah. Kelola yang baik. Ini. Alam. Nogogiri. Pancoran. Ada mata air. Pemandian hijabur. Sebelah ini. Nanti tahun baru. Pemandian hijabur. Sama. Banyu Bentong. Kola Banyu Bentong. Pemandian hijabur itu apa? Ini dengerin. Dengerin. Kata Pak Lura. Ada pemandian hijabur. Kasih meg Pak Lura ini. Kasih meg Pak Lura ini. Karena saya ini. Saya akan membawa informasi ini ke Jogja. Terus ini Nogogiri Pancoran Gus. Mudah-mudahan tahun baru kita launching pemandian hijabur. Apa itu? Ini salah satu inovasi kita. Launching kolam renang Banyu Bentong ini. Kita imbangi dengan media dakwa yaitu pemandian hijabur. Karena Gersik Kotak Santri. Harapan saya nanti yang perempuan-perempuan ini. Bahkan yang tidak pakai hijab biasanya. Kalau mau mandi di pemandian hijabur harus pakai hijab. Sebelum masuk itu nanti disambut dengan cermin-cermin. Karena dalam filosofinya hanya cermin yang tidak berbohong. Jadi nanti ada pitutur-pitutur nasihat-nasihat yang ditulis di cermin-cermin. Cermin bohong ada? Ada. Ada. Cermin cembung? Itu yang kurus jadi gemuk itu cermin-cembung. Terus ini maksudnya Nogogiri Pancoran itu apa? Ya. Jadi ini setigit ini berawal dari tempat sampah Gus. Jadi tempat sampah, pasca tambang dijadikan tempat sampah. Terus kemarin 2018 kita bersihkan semua gotong royong dengan warga. Yang kita duduk ini gudangnya sampah dulu. Jadi sampah sampai membukit sampai di jalan. Terus ini bagian dari patung Gupala, Dua Rapala. Itu wisata kami ini menyuguhkan peradaban. Peradaban kalau sebelum NKRI dulu juga ada kerajaan dan sempat jaya. Sehingga dikenal dengan mahakarya patung Gupalanya. Sampai Persia saat itu. Ini kita mengingatkan. Jadi NKRI harus tetap utuh. Kita jaga bersama. Kalau jaya kita jangan sampai terlena. Sehingga sahabat-sahabat kita ini berlari menjadi penjajah. Di mana dulu teman-teman raja akhirnya jadi penjajah. Mulai Portugal yang ada di Papua. Kemudian Belanda yang ada di Indonesia. Inggris yang ada di Malaysia. Semuanya itu kan sahabat raja waktu berdagang. Nah ini pesan kepada pengunjung. Kalau kesetiki sambil belajar. Kenapa ada patung Gupala. Kenapa ada miniatur masjid Persia. Itu kita mau mengingatkan bahwasannya. Kita ditolong betul sama Tuhan. Sehingga didatangkan pedagang-pedagang Persia. Yang menjelma menjadi wali Somo. Nah jadi patung Nogo Giri Pancuran ini juga Nogo itu yang sering sejarahnya ini kebanggaan. Atau yang diceritakan yang di Giri. Jadi Sunan Giri. Demikian terus. Ini ada nanti mata airnya ada. Tapi sekali lagi ini karena buatan. Jadi pakai sirkulasi pompa termasuk air terjun yang ada di Danau Setigi. Itu bukan Danau Buatan. Karena kita sesuai namanya tiga unsur. Selotirtogiri. Yang kita singkat menjadi Setigi. Oh Selotirtogiri. J. Setigi. Tak pikir ada banyak kayu Setigi di sini. Badan. Bagus itu. Patung Gupala. Gupala itu sebenarnya adalah Perwujudan dari yang dikenal dengan nama Banul Jan. Jadi sebelum manusia ini ada dialog antara malaikat. Ataja'alu fiha mayyuf sidufiha. Jadi malaikat menyatakan apakah engkau lihat Allah akan menciptakan man. Man itu kalau dalam ilmu ngaji disebut lil'akil. Untuk sesuatu yang sudah berakal. Nah dalam hal itu apakah akan ada penciptaan baru yang merusak. Seperti yang sudah adalah. Mala itu di dalam tafsir Munir diselaskan sebagai Banul Jan. Nah Banul Jan itu akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Sekitar 80 depak. Berada di lahar-lahar. Nah Banul Jan itu bentuknya mirip kayak Gupalo gitu. Bentuknya mirip kayak Gupalo gitu bentuknya itu. Taringnya perutnya. Dan itu suka makan manusia. Nah itu kalau dikeluarkan dari dalam tanah. Dulu menjadi perewangan. Nah perewangan yang makan manusia. Kemudian mengumbar hawa nafsu. Menghasilkan aliran yang dikenal dengan aliran Bairawa Tantra. Nah aliran Bairawa Tantra ini yang kemudian menghasilkan ilmu santet, pelet, nyepet. Dan itu hanya ada di Jawa, di Nusantara. Yang kemudian ketika proses islamisasi yang dilakukan oleh para wali. Kelompok-kelompok yang punya ilmu seperti itu mulai disingkirkan pelan-pelan. Nah peralihan dari tanah Nusantara akhirnya kelompok-kelompok itu bergeser kembali ke India. Di India dikenal dengan nama Sekte Aghori. Sekarang masih ada. Nah tokoh dibalik pengusiran itu salah satunya adalah dikenal dengan nama Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Yang akhirnya orang Jawa menyebutnya Sayyid Subakir. Nah Sayyid Subakir ini punya penerus namanya Maulana Isha' yang akhirnya menaklukkan Bairawa di daerah Banyuwangi. Nah oleh Minak Sempuyu Bajul Sengoro diambil menantu. Dapat Dewi Sekardadu lahir putrinya, apa lahir putra yang namanya Raden Ainul Yakin atau Joko Samudro Sunan Yiri. Makamnya di Gresik. Nah jadi daerah sini sebenarnya adalah daerah peninggalan-peninggalan sejarah dari sesuatu perubahan yang sangat besar. Maka upaya-upaya seperti ini mengingatkan kembali itu adalah upaya untuk mengingatkan kembali peradaban yang pernah ada di Nusantara. Nah mengingatkan kembali peradaban yang sudah ada ini menghasilkan satu siklus pengetahuan yang dikenal dengan indigenous knowledge. Pengetahuan yang atau local genius, kecerdasan lokal. Itulah yang akan membangkitkan semangat untuk tetap berada pada batas-batas cinta tanah air. Cinta tanah air ini menjadi sangat penting. Para kiai merawatnya dengan khol, dengan ziarah kubur. Di mana kuburan para leluhur kita tengok kita ziarahi. Akhirnya orang sekapuk karena punya sesepuh, punya guru sunan kali jaga, ziarah ke demak. Akhirnya orang sekapuk cinta sama demak karena ada makamnya sunan kali jaga. Orang demak ziarah ke Surabaya ke makam ampel. Akhirnya punya rasa cinta terhadap Surabaya. Nah kalau ini semua terjadi dan semua orang punya tempat-tempat untuk membanggakan daerahnya masing-masing. Dalam apa? Dalam kerangka bagian dari sebuah perjuangan panjang. Inilah yang akan menjadi dasar cinta tanah air. Nah itu di situ. Makanya dirawat kembali, ini diingatkan kembali ada gupolo, ada apa. Ya saling menjaga. Kenapa? Karena bangsa kita bukan bangsa yang mudah untuk tetap tegak. Karena kita ini punya pilihan yang berat. Arab itu satu bangsa memilih menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa milih jadi puluhan negara. Nah kita ini puluhan bangsa memilih bersepakat dalam satu negara. Maka penyenengan lah yang akan jaga yang begini-begini. Saya tak mula ngaji. Yang di sini. Nah situasi-situasi seperti ini memang harus saling jaga. Harus saling pelihara. Nah untuk apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang hilang. Atau missing link ada mata rantai yang hilang. Nah inilah perubahan-perubahan besar yang akan terjadi. Nah ini eranya sudah era internasional. Penyakit saja sudah transnasional. Yang dulu penyakit itu hanya di negara tertentu sekarang sudah mewabah ke semua. Nah penyakit yang transnasional ini kita berada dalam ruang yang namanya ruang milenial. Milenial adalah tidak ada batas negara, tidak ada batas apa. Tapi kita pergi kemanapun pasti harus menggunakan identitas negara. Pasport kita ditunjukkan. Nah itu tugas kita bersama. Makanya ini pelan-pelan nanti bisa diperbagus lagi. Nah inilah saya akan katakan pada beberapa teman dan beberapa daerah nanti. Bahwa ada tempat yang indah di daerah sekapuk. Nah kalau di sini yang peninggalan majapah itu di sebelah mana? Kalau peninggalan majapah itu di sebelah desa Emegos. Jadi Gosari. Ada satu goa. Di situ memang ada prasasti dan juga bekas-bekas pertapaan. Itu desa sebelah Gosari. Terus kemudian di sini juga Anugos siapa sudah kita bangun dalam satu tahun 24 sepot foto. Termasuk proses pembangunan candi topeng Nusantara. Jadi insya Allah nanti bisa dikatakan satu-satunya candi termuda di dunia. Ada di Indonesia ya di sekapuk. Karena Oh insya Allah ya imam seh. Ya Allah imam. Makruf kok gak datang? Mesti ini jak makruf. Ini jeragan kopi. Ini termasuk berjasa karena menyelamatkan anak bangsa dari kekurangan kopi. Mungkin gak di sini itu dibangun atau menjadi tempat melihat matahari terbenam matahari. Jadi ini nanti temanya disambing peradaban kita siapkan glamping. Nanti untuk sunset, sunrise bisa dinikmati di sebagi. Kemarin sebelum ada pandemi ini sampai jam 9 malam. Tapi karena pandemi akhirnya jam 5 sore. Jadi ceritanya ini dalam satu tahun kami menabung. Jadi mudah-mudahan nanti dengan jenengan hadir di sini pemerintah dapat hidayah. Karena kebetulan desa kami saat itu desa tertinggal. Yang saat ini sudah Alhamdulillah mandiri. Dan kami juga sudah benar-benar membenahi mulai administrasi sampai BUMDESnya. Ini tanah negara apa? Tanah negara tapi dalam hasil musdes dijadikan TKD, tanah kas desa. Jadi sekabuk punya 37 hektare tanah negara yang sudah dijadikan SHU-nya perusahaan. Nah kita tetap sinergi, komunikasi dengan baik. Sehingga ada pemerintahan desa dan juga pengusaha. Kita sudah ada batas-batas yang disepakati. Termasuk yang 5 hektare ini diserahkan untuk desa, dikelola oleh badan usaha milik desa. Nah itu bagus. Kemandirian desa inilah yang akan. Nanti kalau Anu coba berkomunikasi dengan Bapak Menteri desa. Nanti kita carikan jalan komunikasi dengan Bapak Menteri desa. Agar sekabuk dan potensinya bisa tergarap lebih maksimal. Jadi ini nabung ke sini, nabung satu warga itu 8 ribu awalnya. Nabung 8 ribu, satu bulannya dihitung 25 hari jadi 200 ribu. Kemudian kita kumpulkan di situ sehingga bisa membangun setiap bulan. Terkumpul 50 juta, 60 juta kita bangun. Awalnya dari situ karena ya ternyata tidak hanya di sosial juga, di pemerintahan juga demikian. Ketika tertinggal itu tidak diperhatikan kalau tidak waktu pilkada. Jadi kita ini ketika tertinggal kita sudah mengajukan pengajuan proposal apapun tidak diperhatikan. Terus kemudian Alhamdulillah kemarin satu bulan yang lalu sekabuk sudah menjadi desa mandiri. Sehingga pemerintah yang ada di kabupaten maupun provinsi sudah coba-coba ikut selfie di sini. Tapi awalnya memang terlantar bahkan 3,4 miliar itu kita kumpulkan dari warga sekabuk. Belum ada bantuan satu rupiah pun dan ini Gus, belum ada pohon-pohon dulu, jangankan pohon rumput juga tidak bisa tumbuh karena memang terkupas batu putih. Kalau rumput-rumput liar tumbuh ini setelah kita dantangkan tanah merah. Jadi dalam satu tahun kami harus menanam 500 pohon yang aneka warna bunga tabibuyanya ini juga dari suadaya masyarakat. Belum ada bantuan dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan nanti betul-betul Pak Menteri juga bisa memperhatikan sekabuk khususnya dan juga Jawa Timur umumnya yang punya keinginan membangun desa. Karena ini yang saya sampaikan ke masyarakat, kita membangun desa sama dengan membangun bangsa. Jadi kita mulai dari desa ini, ayo nabung bareng-bareng, kita gotong royong. Dan Alhamdulillah tahun ini kami mengembangkan satu wisata lagi, agru. Karena Gersit dikenal dengan Gersang, terus kemudian tidak bisa. Tapi kita malah bikin wisata perkebunan. Sudah kita tanam 150 pohon yang berbuah. Alhamdulillah nanti setelah dengan teman-teman ini sudah melihat sini, bisa saling tukar-menukar informasi untuk menjadi tempat bersama. Ini terima kasih teman-teman semua sudah dijamu oleh Pak Lurah. Alhamdulillah. Ini semoga semuanya ada manfaatnya dan kita semua berada dalam, selalu dalam ritu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, untuk itu selanjutnya Pak Lurah mau menyumbangkan sebuah lagu. Teman-teman ini Pak Lurah mau menyumbangkan sebuah lagu. Nih, mangga mana yang mengiringi tadi, ayo. Saya mau nyanyi sama Pak Lurah. Duit maut. Ibu Sofi, Ibu Sofi, makanannya jangan dibuka semua, nanti banyak. Habis. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Kak, kak. Bagaimana? Bertama nih. Oh ya, ya. Oke? Ayo. Ayo. Ayo Pak Yazid, mohon go, sini. Cinta hitam. Ayo, cinta hitam. Cinta hitam apa? Cinta hitam, ayo. Ayo, cinta hitam. 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 Ayo, cinta hitam.